Salam Indonesia Kawan-kawanku di seluruh Indonesia selamat pagi Selamat berjumpa lagi dengan channel berbagi informasi Pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi seputar Usai disahkannya RUU ASN menjadi Undang-Undang AASN Ada kabar baik, kabar gembira untuk tenaga honorer Tenaga honorer lulusan SMA dan para pegawai ASN yang sudah menjadi PPPK Jadi ini ada tiga kabar gembira ya Untuk tenaga honorer, tenaga honorer lulusan SMA dan teman-teman kita yang sudah menjadi ASN PPPK Penasaran dengan informasi ini? Simak terus di video selanjutnya Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan untuk klik dulu tombol subscribe-nya Agar admin semakin semangat dalam mencari berita Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya Mardani PKS sebut RUU ASN berpihak kepada penorer dan PPPK Ini pasal-pasalnya Ini adalah berita terbaru ya 2 Oktober 2023 JPNN.com Pengesahan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara RUU ASN Akan dilaksanakan besok selasa 3 Oktober 2023 Dalam Rapat Paripurna DPR RI Politikus Praksi Partai Keadilan Sejahtera PKS Mardani Ali Sera Mengungkapkan RUU ASN ini sangat berpihak kepada honorer Dan ASN khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK RUU ASN memberikan solusi penyelesaian masalah honorer Dan peningkatan kesejahteraan PPPK Kata anggota PANJA RUU ASN Senin 2 Oktober Dewan Pembina Forum Honorer Kategori 2 Tenaga Administrasi Indonesia Nur Baiti mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR RI Yang akhirnya setelah 7 tahun akan mengesahkan RUU ASN Banyak dari air mata honorer yang jatuh selama 7 tahun ini Semuanya akan berakhir dengan senyuman Dan berikut ini merupakan kabar gembira ya Buat teman-teman kita tenaga honorer yang lulusan SMA atau sederajat Bunda Nur Sapaan Akrabnya Lantas mengulik beberapa pasal di dalam RUU ASN yang menguntungkan honorer Mulai dari pasal 18 yang mengakomodasi honorer lulusan SMA menjadi PPPK untuk jabatan pelaksana Nah ini buat teman-teman kita ya Honorer lulusan SMA juga bisa menjadi ASN PPPK untuk jabatan pelaksana Kemudian pasal 67 yang mengulai soal kesejahteraan antara PNS dan PPPK Dimana pasal tersebut menyatakan PPPK mendapatkan pensiun Walaupun pengaturannya nanti dituangkan dalam peraturan pemerintah atau PP Perjuangan akan berlanjut di dalam penyusunan PP saat ini memang sedang dibahas Oleh karena itu DPR RI dan pemerintah harus diberikan dukungan agar PP yang dikeluarkan nanti Berpihak kepada honorer maupun PPPK tegasnya Nah ini kabar gembira yang kedua adalah untuk teman-teman kita PPPK Dimana dalam pasal 67 ini mengulai soal kesejahteraan antara PNS dan PPPK Dimana pada pasal tersebut menyatakan PPPK akan mendapatkan dana pensiun Dan berikut ini adalah pendapat dari Menpan RB ya Bapak Ajuara Anak Honorer akan diangkat menjadi PPPK Tetapi lebih banyak PPPK paruh waktu Karena melihat kondisi keuangan daerah Dia menambahkan PPPK paruh waktu hanya bekerja sepekan 3 kali Nah jadi untuk PPPK paruh waktu ini dalam 1 minggu hanya 3 kali masuk ya Bisa juga dia bekerja hanya 1 jam Selebihnya bisa mengerjakan usaha lain Ya itulah informasi hari ini ya Bahwasannya besok hari RUU ASN akan disahkan menjadi undang-undang ASN Dimana dalam RUU tersebut ya ada kabar baiknya Buat teman-teman kita Honorer lulusan SMA Kemudian ya PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu Dan kemudian yang terakhir adalah PPPK akan mendapatkan dana pensiun Semoga semuanya terkabul Admin doakan ya Pada akhirnya seluruh tenaga honorer bisa menjadi ASN Amin Wassalam